Om Swastiastu, Kerama Bali dimanapun berada, salam sehat untuk semua. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan memfasilitasi 202 Komunitas Seni untuk melakukan pergelaran seni secara virtual. Fasilitasi ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah Provinsi Bali untuk tetap menjaga semangat kreatif seniman dan pekerja seni pada masa pandemi COVID-19. Saya berharap dengan pergelaran seni ini, seluruh kerama Bali, terutama generasi penerus, semakin mencintai dan selalu bergerak untuk memajukan seni dan budaya Bali. Terima kasih, selamat menyaksikan Om Santi 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 Om. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Peragaan dan pementasan seni melalui media virtual yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali beserta UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, bertujuan untuk tetap menjaga elan kreatif seniman Bali di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini diharapkan untuk tetap mengemakan, mengaktualisasikan visi pemerintah Provinsi Bali 2018-2023, Nangun Satgerti Loko Bali. Terima kasih, selamat menikmati. 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 Selamat menikmati. Terima kasih, 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 selamat menikmati. tahun berbeda-beda warna daunnya hanya karena dekat dengan cahaya matahari atau karena sorot lampu taman dan tempat dimana tumbuhnya membuatnya anggung mungkin saja berasal dari belukar hutan gurung atau anda berantah selembar daun tak mudah dapat menjelaskan dirinya dari jenis pohon apa gerangan dan apalagi kemudian tua dan kecoklatan seluruh tubuhnya dan jika kemudian dia memiliki harapan agar menjadi paramu pusaka bagi tanah adalah bentuk rasa kehormatan pada kehidupan lalu apakah perlu aku katakan jika aku ini selembar daun dengan tubuh berduri dan sangat kaku urat-uratnya untuk itu aku akan memerlukan silsilah namun aku percaya aku tumbuh di ranting pohon sejarah aku ingat tentang gambar selembar daun dibuat seorang anak dan dia tak menjawab ketika aku tanyakan daun pohon apa gerangan yang digambar tak memerlukan warna-warni hanya dengan hitam putih semuanya bercahaya dan berwarna ini entah tahun keberapa kunjunganku ke taman kota hanya untuk belajar berani menjadi selembar daun kemudian pada urat-uratnya yang demikian rumit alur itulah yang menemukan peta kehidupan makin rapuh bagian-bagiannya makin jelas alurnya pada ruang yang dipagari garis-garis tipis seperti petak pematang dan rasa lumpur yang subur menyadarkan aku ini sapi pembajak petani yang akan kehilangan sawah-sawahnya di stasiun karep aku menunggu bukan untuk kairil luisi orang mati atau keluh sebuah kota yang berubah nasib buruk berulang lewat membujuk siapa saja untuk lekas perangkat boneka, boneka plastik adapun waktu yang mengeram di tanah diam-diam menyamar kepala stasiun menutup mataku dengan mata ikan maya selalu memintaku bersih tahan menunggu aku menempuh pandemi ini di rumah saja membuat foto-foto diri sendiri dan mimpi mencatat aku tak ada misteri melebihi pernah keburu oleh waktu yang berkara sejak awal memilih kayu saat mula mendapat wahyu suatu pertemuan telah direncanakan ini daun perempuan antara akhir perempuan dan sepantu mengingatkan kita kembali pada waya maka jadilah kesubahan selalu akan meraih muda bersama untuk meluhur di tanah dan bersama lalu bersama dalam keempat kusyuk dalam upacara sum sepupu sepanjang bahagian mereka sebeg jeng Terima kasih telah menonton! Pada karya kali ini, saya dibuat bingung oleh kata-kata yang sebenarnya simpel, tapi untuk menuju kesimpulan, untuk pendalaman dalam penafsiran, kata-tiap katanya, makna dari tiap kata itu menjadi suatu kesimpulan atau makna dari puisi itu sendiri. Dari pendalaman pemikiran saya tentang puisi ini, setelah juga dirukung si penyairnya langsung yang membacakan puisi ini membuat saya merasa terbantu dalam penafsiran puisi ini, karena dalam ekspresi atau kata bahasa dan intonasi sang penyair membaca puisi ini sangat menggabarkan sekali apa yang ingin dia ukap dari puisi ini. Sebuah peristiwa yang menarukan atau menenangkan atau menunjukkan. Dan kesimpulan yang saya dapat dalam karya puisi ini adalah sebuah era yang baru atau yang saat ini sedang Indonesia laksanakan, yaitu era yang normal atau kehidupan baru di masa penuhi virus corona. Dalam visualisasinya, saya menggambarkan tidak persis dengan makna dari puisi itu, cuma jika disimpulkan kurang lebih bisa membantu menginterpretasikan karya puisi ini. Seperti yang saya gambarkan, sebuah kerbau atau ulang kepala kerbau yang sudah mengering di gurun. Jadi, awal pemikiran saya, dari baik satu sampai kira-kira pertengahan, sedang menggugapkan atau sesuatu yang lesu berkait puisi ini, yang belum berakhir di saat ini, bahkan jumlah korbannya terus bertambah. Kerbau lokal atau kerbau yang biasa itu kan sifat-sifatnya suka berendam, suka bermain rumpur di suai. Tapi saya mencoba mengimajinasikan sebagai sesuatu yang sangat kuibis atau mengharukan. Jadi, saya mencoba mengimajinasikan kerbau ini yang biasa suka berendam di air, dia menemukan perjalanan suci yang hanya seorang sendiri, melewati ruang pasir yang sangat panas, sehingga tidak ada menunjukkan pertolongan apapun yang membuat dia meninggal dan mengering di suatu burung yang sepi, jadi tidak ada penghuni, bahkan tidak ada super air atau super kehidupan di sana. Namun, saya respon kepala kerbau itu menggambarkan suatu era yang baru atau new normal dengan keluarnya sebuah teratai yang keluar dari hidung yang mengungkapkan bahwa ada kehidupan baru yang muncul dari sesuatu yang sudah ngering, sudah mati, bahkan sudah ditutup masa. Namun, ada aura positif atau kehidupan baru di tenang burung itu yang mengembarkan sebuah doa puisi ini atau sebuah doa yang tidak habis atau terus-menerus dipanjatkan. Kenapa teratai? Ini karena, bagi saya, sama manusia pemikiran seperti kerbau itu, teratai itu adalah tanaman yang hidup di air yang banyak, yang butuhkan cadangan air yang cukup banyak, untuk dia bisa tumbuh dan melakukan proses fotosintesis. Jadi, tidak sampai teratai itu bisa tumbuh di suatu dataran yang tidak airnya, atau bisa di semangat, adalah sebuah keajaiban atau itu kita rasakan seperti semangat baru dalam era yang baru. Namun, kehidupan baru itu tidak selamanya bagus. Jadi, saya gambarkan dalam mata kerbau yang keluar dalam terata yang mati, yang menggabarkan suatu era yang baru. Ini memang bersemangat yang baru, tapi kita lihat justru sebaliknya. Kita lihat dari jumlah pasien virus corona yang masih tetap tumbuh, bahannya tidak mencapai di atas 80 ribu pasien, tidak saja di positif. Di Bait, puisi ada kata-kata, Jurnia yang menjadi rumah pedung bagi kotaku yang telah jauh berubah. Baru saja setor burung menukik dari langit yang menurun. Lalu ku dengar suara feta saya mendengar mendekat. Jadi, pada Bait-Bait ini, di era yang baru ini seperti menginterpretasikan ada... Jadi, kenapa burung menukik ini saya gambarkan sebagai awasa atau sumber kehidupan baru itu di era yang baru. Jadi, semangat baru untuk kita bisa berikut di era yang baru ini, bisa di dalam survival di era yang baru ini. Jadi, burung itu mempunyai dari langit yang naun atau langit yang tidak terbatas atau langit yang sangat luas. Ini adalah burung yang kering, tandus. Jadi, burung ini adalah sebuah kuasa untuk kehidupan baru di burung tersebut. Visualisasi dari kertas-kertas kosong sebagai latar atau sebagai langit adalah gambaran di era yang baru ini. Banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita mulai, dan seperti membuka halaman baru yang tentunya masih banyak halaman kosong dibagi itu, yang bisa membuat kita terus berkarya, bersemangat dalam dalam keadaan dan kehidupan yang baru ini. Kenapa saya menggunakan kertas atau kertas tulisan itu benar? Menurut saya, kertas kosong itu sangat kuitis dalam karya ini dan sangat cocok sekali dalam respon karya puisi ini. Di mana, langit itu kan luas, tidak terbentang. Dan jika langit itu digambarkan sebagai kertas kosong, Alangkah banyak yang bisa kita tulis itu bisa kita ceritakan dalam keadaan atau halaman-halaman baru yang kosong itu bisa kita buat menurut periak. Jadi, ini adalah sketsa saya yang merupakan bentuk visual dari puisi karya Sindu Putra yang berjudul Menempuh Pandemi 2020. Jadi, sketsa ini saya buat sebelum saya memvisualkannya dalam media kanvas dan hoop atau pemidangan. Jadi, dalam sketsa ini saya masih menggunakan pensil, pensil warna, Nantinya saya akan visualkan dalam media kanvas dan cat akrilik. Jadi, dalam arti kreasi ini saya memvisualkan sesosok boneka yang bisa diibarkan sebagai orang-orang atau kita yang sedang berada dalam pandemi. Seperti yang berulang kali disebutkan dalam puisi Sindu Putra, di mana di situ berulang kali terdapat kata boneka-boneka. Saya juga merasa bahwa dalam kondisi pandemi ini kita tidak memiliki banyak pilihan. dan harus mengikuti aneka ragam protokol kesehatan dan peraturan-peraturan pemerintah sehingga seperti kita dikontrol yakni boneka. Dan pada kondisi seperti ini kita tidak memiliki banyak pilihan selain untuk patuh dan mengikuti. seperti itu. Jadi, di sini saya lebih tonjolkan dalam bagian, saya sangat setuju dalam bagian, aku pernah tergurung oleh waktu yang berkarat. Jadi, dalam kondisi pandemi ini kita dituntut untuk lebih baik diam di rumah, kecuali jika ada urusan yang menesak baru kita boleh keluar rumah. Jadi, berada dalam rumah atau stay at home itu saya sendiri merasa seperti waktu itu berjalan lebih lambat. dan di sini saya visualkan sebagai jam. Saya visualkan sebagai boneka yang terjebak dalam jam yang berkarat. Waktu yang terasa lama sekali berbuka. Dan dalam kondisi ini kita memang harus patuh dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Saya tidak bisa sebebas biasanya. Jadi, lebih merasa terkungkul, merasa lebih tidak bebas seperti itu. Jadi, nantinya ini akan saya visualkan dalam media yang berbentuk lingkaran. yaitu kain kanvas yang saya pasangkan pada hoop atau pemidangan yang berbentuk lingkaran. Seperti itu. Ya, ini untuk sketchan saya untuk sementara. Untuk nantinya ketika saya alih-mediakan ke kanvas, pasti akan ada sedikit banyak perubahan. Jadi, tidak akan persis seperti ini. Jadi, ini adalah ide awalnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!